Intro Kita kembali di indeks terkini Pemirsa rumah sekaligus toko grosir perabotan rumah tangga di kelurahan Mangku Jayaan Ponorogo terbakar hebat Meski tidak ada korban jiwa, besarnya kobaran api sempat membuat panik karyawan dan para tetangga Rumah sekaligus toko perabotan rumah tangga di jalan benda kelurahan Mangku Jayaan Ponorogo terbakar Jumat lalu Bebaran api pertama kali diketahui dari sebelah barat teras toko Si jago merah lantas merembet membakar dagangan peralatan rumah tangga dan kasur Sebelum akhirnya api naik ke lantai 2 yang dijadikan tempat tinggal pemilik usaha Api berhasil dipadamkan setelah datang 3 mobil pemadam Proses pemadaman hingga pembasahan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam Selain barang dagangan, harta benda meliputi surat-surat administrasi, peralatan elektronik, dan kendaraan hangus terbakar 8 karyawan dan 3 anggota pemilik usaha berhasil menyelamatkan diri Karena api itu ada di kisaran, bukan buat pantau Jadi mungkin itu bisa, mungkin karena putung rokok atau mungkin ada yang main api di jarak situ kita nggak tahu Jadi saya dan anak-anak dan istri posisi istirahat Istirahat, terus kita turun api udah 5% di bawah Proses pemadaman terkendala banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar Petugas sampai harus mengerahkan 2 kendaraan suplai air Informasi yang dihimpun api disebut muncul dari luar toko Duganya ada seseorang yang membuang puntung rokok sembarangan Akhir tetapi polisi masih menyelidiki dugaan tersebut Kita bukan berbagai keterangan dari masyarakat yang menarik pada saat itu Jamnya 13.30 WIB, kurang-kurang seperti itu Terjadi hadap kebakaran busa dan sarung, bantal di rukun kerapotan tersebut Di pojol sebelah timur, memang dari karyawan setelah tahu ditirangi sama warga sekitar Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus meminta keterangan sejumlah saksi mata dan karyawan rukun Guna mencari tahu penyebab pasti kebakaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!